Hai assalamualaikum selamat datang di channel surat mantahunkum dan pada kali ini saya menunjukkan kepada kalian semua karena disini ada HPnya tetangga yang lupa pola kebetulan ya jadi ini untuk punya pun untuk dusnya nggak saya bawa ya karena saya tahu pemakainya juga gitu kan karena HP ini belinya belum lama tapi disini untuk HPnya itu kena pola ya yang sudah lupa dengan berbagai macam pola sudah dicoba tapi enggak bisa juga ya jadi disini sudah ada laporan seperti itu ya jadi dari tadi itu kayak gitu terus ya coba lagi nanti coba karena ini adalah HP Vivo Y21 dan mungkin cara ini bisa juga untuk Vivo yang lain seperti Vivo Y21s ya teman-teman itu jadi disini kita langsung saja karena ini bukan HP Samsung jadi walaupun dalam posisi terkunci kita bisa mematikan untuk HPnya jadi disini kita tinggal klik matikan daya dan setelah itu kita tunggu sampai benar-benar mati dan disini ada tombol volume atas dan bawah dan disini ada powernya juga dan kalian tinggal pilih volume atas di tekan dan kalian susul dengan tombol powernya Nah setelah ditekan setelah terasa bergetar langsung begitu ya ada reboot dan ada recovery model atau mode recovery nah disini kalian teman tinggal pilih yang paling bawah ini nggak jelas ya karena terlalu terang ini ada tulisan recovery model kalian tinggal klik saja kalau nggak bisa diklik tinggal pakai volume ya Nah setelah kayak gitu tinggal disusul dengan menggunakan tombol power jangan otomatis HPnya akan langsung ke mode recovery atau mode pilihan reset dan reboot ya disini nanti akan muncul di kalian tinggal tunggu dulu saja nah disini kalian tinggal pilih clear data ya clear data sini ada clear data al yang paling bawah tinggal klik saja ya pakai tangan nah seperti itu disini ada tulisan clear data clear al data yang dibawahnya itu ada tulisan Inggrisnya ya kita langsung klik saja dan disini web data sedang berjalan walaupun HP kalian terkena kunci layarnya baik Sandi maupun pola ya teman-teman Nah setelah selesai kita tinggal ini cepat ya untuk apa namanya webnya cepat Nah setelah kayak gini kalian tinggal klik Retour dan gilang klik kembali sini dan disini ada report mana report mana nih restart ya ini ada restart di paling bawah nih klik restart kita klik Iya ini kebetulan bahasanya Inggris ya Hai nih karena punya anak berpendidikan kayaknya jadi HPnya itu bahasa Inggris gitu Oke Hai datakan dan kita tunggu dulu Oke itu HP Vivo rata-rata tampilannya untuk loading seperti ini ya ada gambar keraton tuh kita tinggal tunggu saja Hai oke dan masih lama juga ya ini memang loadingnya sangat lama Oh itu udah muncul dan sebenarnya untuk kalian kalian yang sudah dikasih akun dan enggak lupa akun bisa di reset menggunakan akun ya sebenarnya jadi nggak repot lagi gitu akun Google tentunya tapi disini akun Google nya juga lupa gitu jadi kita akan langsung me apa nah ini ada gambar gembok malah di atasnya jadi jangan-jangan ini kena akun Google ya oke kita langsung mulai Hai tapi di bahasa Hai dan disini kalian klik saya telah membaca dan menyetujui hal yang disebutkan di atas itu kan dia ada waktunya nih tak besar-besar dulu Ayo kita klik disini enggak bisa jadi nah setelah kita klik dibawah itu muncul ya tak klik berikut Hai dan disini minta sinyal ya ini fake kena akun Google nih hanya karena ini di atas ada gambar itu ya Hai oke dan disini kita masuk saja Hai takasih sandinya Hai maka disini akan ada tulisan lanjut ya ya melanjut sendiri malahan itu Hai jadi ini untuk waktunya juga agak lama sekali lagi untuk teman-teman yang HPnya ada akun Googlenya atau apa namanya masih ingat dengan akun Google kalian tidak perlu melakukan metode ini karena metode ini ya sangat rumit juga ada jadi untuk yang punya akun Google kalian tinggal masuk ke apa namanya cari para angkat yang hilang atau kalian bisa cek video kita sebelumnya ya bagaimana cara mereset HP dari HP yang lain menggunakan akun Google mungkin nggak asing lagi untuk metode yang seperti itu ya dan ini adalah di tahun ini HP ini sudah Android 13 telah sepertinya jadi nanti untuk bebas akunnya juga agak-agak lama ya mungkin nanti kalau ini benar-benar kena akun Google nanti kita akan membuatnya video sendiri ya teman-teman jadi disini untuk tutorial mereset saja ya reset HP Vivo Y21 atau 21s yang lupa kunci layar pola atau pin atau kata sandi seperti itu jadi disini untuk caranya seperti itu ya jadi setelah di reset di web data itu enggak meminta pin atau kunci layar yang kalian pernah tuliskan gitu tapi untuk apa resikonya itu ada gambar gemboknya di atas gitu kan jadi ini fik kena akun Google kayaknya jadi ya bayar bagaimanapun nanti kita akan cari solusi juga ya karena ini adalah Android tiga bulas mungkin enggak gampang juga gitu nanti kita akan sekalian membuatkan untuk tutorial cara membebasnya juga gitu kan jadi ini kita tunggu dulu sampai dia selesai melodingnya jadi pertulisan tuh menyiapkan ponsel proses ini mungkin perlu beberapa menit tulisannya jadi kita akan menjeda oke di sini ada tulisan jangan salin dan berikutnya jadi kita coba klik jangan salin biar prosesnya lebih cepat dan HP ini benar-benar kosong ya tidak ada aplikasi yang balik lagi dan disini tadi untuk polanya lupa ya dan itu ada terlalu banyak kesalahan pola coba kembali dalam pelbagai ya jadi kita menggunakan akun Google 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 saya ya jadi kalau akun Google kalian lupa terus di di bebas seperti ini ya otomatis ada gambar gemboknya di atas nah kalau kalian akun Google nya enggak lupa tapi di reset dengan metode seperti ini kalian tinggal masukkan aja nih akun Google disini ya jadi beres gitu Hai Nah terus kalau setelah ini bagaimana ya jadi mungkin ini sampai disini bagaimana cara mereset set atau hard reset ya dari HP yang lupa pola atau lupa kunci layar pin maupun sandi untuk HP Vivo y21 ataupun Vivo y21s dan sejenisnya Oke terima kasih yang sudah menyimak dan salam sukses dari channel surat mantauanku terima kasih hai 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 hai